Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kusnayani Guru Biologi SMA Negeri 1 Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Pada kesempatan ini Saya akan mencoba Memaparkan, menjelaskan Meskipun dengan durasi yang pendek Tentang Salah satu materi evolusi Yaitu tentang petunjuk-petunjuk Evolusi Selalu ada pertanyaan Kalau evolusi itu terjadi Pertanyaannya, apa yang menjadi petunjuk Evolusi, apa buktinya Apa faktanya Nah menurut Evolusionis Ada 8 Poin yang bisa dijadikan Petunjuk evolusi Yang pertama adalah Anatomi perbandingan Yang di dalamnya adalah ada homologi Dan analogi, homologi adalah Bentuk dasar sama Tapi nanti ini fungsinya berbeda Sesuai dengan tempat hidupnya Dan analogi Analogi adalah bentuk dasarnya Berbeda Tetapi fungsinya sama Kemudian yang kedua adalah Embriologi perbandingan Kemudian yang ketiga adalah Fisiologi perbandingan Yang keempat adalah petunjuk alat tubuh yang tersisa Atau vestigial Yang kelima adalah paleontologi Ya ini tentang posil Yang keenam adalah petunjuk biokimia Yang ketujuh adalah petunjuk domestikasi Atau budidaya Dan yang kedelapan adalah variasi dalam satu keturunan Kita mulai sekarang dengan petunjuk anatomi perbandingan Di petunjuk anatomi perbandingan Kita akan mempelajari tentang homologi dan analogi Homologi adalah bentuk dasar sama fungsi berbeda Sedangkan analogi adalah bentuk dasar berbeda Tetapi fungsi sama Nah ini adalah ada Anggota gerak depan ya Dari tangan manusia Kemudian anggota depan dari pengwin Sayapnya yang telah berubah menjadi sirip Kemudian lumba-lumba Sirip depannya Kelawar Ayang Terosaurus Ini reptil Purba ya Dan ini adalah Nenemoyang reptil ya Nah Kalau kita perhatikan di tangan manusia Struktur dasar tulangnya adalah Satu ada humerus ya Langan atas Radius ulna Ini tulang hasta dan pengumpil Kemudian ada pergerangan tangan ya Karpal Pelapak tangan Metakarpal Dan jari-jari tangan Atau palanges Nah ini Fungsi dari struktur tangan manusia yang seperti ini adalah untuk memegang Memegang Nah kalau kita perhatikan Dengan struktur dari pengwin ini ya Yang telah menjadi sirip Ya karena ini digunakan untuk berenang Itu ada tulang-tulang Humerus radius ulna dan seterusnya Ini Cuma ada Ini lebih pendek dan lebih lebar ya Kenapa Berubah strukturnya karena fungsinya Berbeda Kalau tangan manusia untuk memegang Ini untuk Berenang Termasuk yang lumba-lumba juga disini Ini lebih Lebih panjang Lebih pendek Lebih lebar ya Ini juga adalah Merupakan Anggota gerak depan Pada lumba-lumba Yang fungsinya berbeda ya Dengan manusia ini memegang Ini berenang Nah untuk lelawar ini lebih panjang Ada humerus radius ulna nya ada Cuma ini fungsinya untuk Terbang Ini juga Sesekali pada ayam Ini juga bisa digunakan untuk terbang Termasuk Terosaurus Ini Kalau yang ini Moyangnya adalah Untuk Apa namanya Menggali ya Nah kalau kita perhatikan Satu dan dua Ini satu dan dua Jadi tangan manusia dengan Sirip Depan ya Anggota gerak depan dari pengwin Kemudian Tangan manusia dengan nomor tiga Dengan sirip dari lumba-lumba Tangan manusia dengan kelelawar Ya ini Ini Bentuk dasarnya sama Bentuk dasarnya sama Ya bentuk dasarnya sama Ada tulang humerus Radius ulna Karpal Metakarpal Dan kalungis Cuma Ada yang menjadi lebih pendek Ada yang lebih panjang Ada yang lebih lebar Ada yang lebih sempit Kenapa jadi berubah Ukurannya Karena fungsinya berbeda Ya Sedangkan Nah ini disebut dengan homologi ya Jadi satu dua Satu dengan tiga Satu dengan empat Ada contoh homologi Sedangkan Oke misalnya Kalau sayap capung Capung Ya bahasa sunanya Papatong Dengan sayap ayam Ini kan ada sayap ayam Seperti ini ya Ini berbeda Struktur dasarnya Atau bentuk dasarnya beda Cuma fungsinya sama Ya ini analogi ya Jadi sayap capung Dengan sayap ayam Itu adalah analogi Atau sayap kupu-kupu Dengan sayap kelelawar Adalah contoh analogi ya Itu bentuk dasarnya berbeda Tetapi fungsinya sama-sama-sama Untuk terbang Nah menurut evolusi Adanya homologi dan analogi ini Ini contoh homologi ya Ini menunjukkan bahwa Makhluk hidup nomor satu Sampai dengan tujuh ya Itu memiliki moyang yang sama Moyang yang sama Berbeda dengan Misalnya Dengan capung Capung itu moyangnya berbeda Dengan makhluk hidup nomor satu Dengan tujuh ini Kenapa? Karena capung Dengan struktur dasar satu Hewan satu dengan tujuh Itu struktur dasar anggota gerak depannya Berbeda Artinya menurut evolusi Bahwa hewan nomor satu Makhluk hidup nomor satu Sampai dengan nomor tujuh Itu moyangnya sama Sedangkan capung Itu moyangnya berbeda Dari makhluk hidup nomor satu Sampai dengan tujuh ini Artinya juga bahwa Makhluk hidup nomor satu dengan tujuh Memiliki banyak kesamaan Dibandingkan dengan Makhluk hidup capung Yang berbeda moyangnya Begitu Kemudian selanjutnya adalah Embriologi perbandingan Nah Kalian perhatikan disini Lihatnya secara Vertikal ke bawah Ya Ini Disebut dengan Ontogeni Ontogeni dari ikan Ontogeni dari salamander Ontogeni dari kura-kura Ontogeni dari ayam Ontogeni dari klinci Dan ontogeni dari manusia Nah Ontogeni adalah Perkembangan makhluk hidup Dari mulai zigot Sampai mati Ya Nah Kalau kita perhatikan Di perkembangan awal ontogeni Ini makhluk hidup Nomor satu Sampai enam Ini Ini relatif sama Relatif sama Ada Apa namanya Bagian nanti Seperti Kepala Ada mata Ada insang Ini calon insang ya Menurut para Evelusionis ya Dan masih ada ekornya Ini sama Relatif sama Kemudian pada Gambar yang kedua Yang ini Ini ada Mulai ada Diferensiasi Perubahan bentuk Struktur Kemudian nanti Pada tahap yang ketiga Ini sudah Spesialisasi Ya Ada spesialisasi Ya Nah Adanya perbandingan Embriologi ini Menurut Evelusionis Dengan adanya Petunjuk Embriologi perbandingan ini Ini menunjukkan bahwa Makhluk hidup Nomor satu Sampai dengan Nomor enam Itu Moyangnya Sama Karena Apa Karena pada tahap Perkembangan awal Embrionya Itu Menunjukkan Persamaan Yang cukup banyak Jadi menurut Evelusionis Ini menunjukkan Bahwa Makhluk hidup Ikan Sampai dengan Manusia Itu Moyangnya Sama Nah Selanjutnya Menurut Evelusionis Bahwa Makhluk hidup Yang lebih Komplek Itu berasal dari Makhluk hidup Yang sederhana Atau Pilum yang Komplek Itu berasal dari Pilum yang Sederhana Nah Untuk Itu susah kan Melihat Membayangkan Pilum Cordata Berasal dari Pilum Misalnya Polipera Atau Pilum Arthropoda Itu susah Nah Untuk Menggambarkan Secara singkat Bahwa Pilum yang Satu Berasal dari Pilum yang Lain Bahwa Pilum yang Lebih komplek Itu berasal dari Pilum yang Sederhana Itu Rekapannya Ya Rangkumannya Itu ada Di Ontogeni Ini Sehingga Para Ahli Evolusionis Menyimpulkan Bahwa Ontogeni Perkembangan Makhluk hidup Dari mulai Zigo sampai Mati Itu merupakan Ulangan singkat Atau Rekap Rekapitulasi Dari Pilum Geni Bahwa Makhluk hidup Pilum yang Satu Berasal dari Pilum yang Lain Bahwa Makhluk hidup Pilum yang Komplek Berasal dari Pilum yang Sederhana Itu bisa Dilihat Rekaman singkatnya Itu pada Perkembangan Ontogeni Ya Begitu Kemudian Selanjutnya Petunjuk Fisiologi Perbandingan Ini Ada Kesamaan Pada Pembentukan ATP Setiap Maluk hidup Kita tahu Bahwa ATP itu Di semester Satu Dibuat Dari Penyatuan ADP Dengan Satu Gugus Pospat Membentuk ATP Itu Dibiliki Oleh setiap Maluk hidup Prosesnya Glikolisis Bahwa Glikolisis Itu Terjadi Di dalam Sitoplasma Perubahan Dari Glukosa Menjadi Dua Molekul Asam Pirupat Itu Terjadi Juga Pada Maluk hidup Termasuk Juga Siklus Kreb Ada Kesamaan Dan Juga Rantai Transfer Elektron Kemudian Petunjuk Selanjutnya Adalah Petunjuk Alat Tubuh Tersisa Petunjuk Alat Tubuh Tersisa Atau Pestigial Umbey Cacing Tulang Ekor Buah Dada Pada Pria Sisa Sisa Kaki Pada Ular Sisa Sayap Pada Burung Yang Tidak Berfungsi Untuk Terbang Kasuari Dan Burung Unta Termasuk Rambut Di Dada Ini Merupakan Alat Tubuh Tersisa Yang Dulu Kemungkinannya Tidak Seperti Sekarang Atau Masih Berfungsi Contoh Misalnya Umbey Cacing Atau Appendix Umbey Cacing Usus Buntu Pada Manusia Ketika Orang Terkenda Radang Usus Buntu Atau Usus Buntu Apendicitis Biasanya Usus Buntu Dipotong Dioperasi Dibuang Dan Selanjutnya Orang tersebut Sembuh Sehat Dan Tidak Mengalami Gejala Yang Begitu Patah Kalau Usus Buntunya Dibuang Nah Ini Menunjukkan Bahwa Usus Buntu Itu Merupakan Tanda Tanya Itu Perannya Fungsinya Sekarang Karena Ketika Terjadi Apendicitis Dibuang Maka Orang tersebut Bisa hilang Bisa Sembuh Kembali Artinya Usus Buntu Ini Merupakan Organ Sisa Yang dulu Mungkin Berfungsi Fungsinya Untuk Membantu Pencernaan Tapi Sekarang Sudah Tidak Berfungsi Lagi Begitu Kemudian Misalnya Rambut Didada Pada Manusia Misalnya Didada Pada Laki Laki Itu Fungsinya Apa Kalau Misalnya Rambut Didada Ini Kita Buang Itu Kan Tidak Menjadi Masalah Tidak Menyebabkan Orang tersebut Meninggal Berbeda Dengan Misalnya Kalau Matanya Dibuang Satu Kan Tidak Hanya Bisa Melihat Satu Jantungnya Dicopotkan Langsung Meninggal Paru Parunya Diambil Meninggal Artinya Peran Paru Jantung Itu Kan Masih Berfungsi Dengan Benar Berbeda Dengan Bumai Cacing Khusus Buntu Atau Rambut Dada Dan Seterusnya Jadi Beberapa Alat Tubuh Yang Tersisa Pada Makhluk Hidup Itu Menunjukkan Merupakan Petunjuk Bahwa Makhluk Hidup Itu Telah Mengalami Evolusi Termasuk Juga Ini Sisa Organ Kaki Pada Rangka Ular Purba Yang Ditemukan Pada Ular Purba Misalnya Pada Ular Ular Yang Tidak Berbisa Seperti Piton Itu Masih Ada Ini Ini Adalah Bekas Bekas Dari Organ Anggota Gerak Depan Ular Yang Ini Terdapat Pada Ular Ular Purba Atau Ular Ular Yang Tidak Memiliki Bisa Seperti Ular Piton Kemudian Selanjutnya Adalah Fosil Ini Ilmu Yang Mempelajari Tentang Fosil Biasanya Dipelajari Dalam Ilmu Paleontologi Fosil Yang Ditemukan Lengkap Di Berbagai Jaman Adalah Fosil Kuda Semua Kuda Yang Ada Di Bumi Ini Sekarang Termasuk Kedalam Genus Ekus Ekus Dan Ini Kuda Sekarang Mulai Hidup Mulai Muncul 10.000 Tahun Yang Lalu Moyang Nya Adalah Hirakoterium Ini Hidup Pada Zaman Eosin 57,8 Juta Tahun Yang Lalu Ini Sebesar Kucing Kecil Karena Mengalami Perubahan Tempat Hidup Dari Hutan Menuju Ke Padang Rumput Maka Disini Terjadi Proses Evolusi Sehingga Kuda Zaman Sekarang Ini Ukurannya Lebih Besar Hidupnya Di Padang Rumput Sehingga Memiliki Kemampuan Yang Bisa Dibayangkan Kalau Kuda Sekarang Hidup Di Hutan Maka Itu Akan Mudah Untuk Dimaksa Karena Semakin Besar Ukuran Tubuh Makhluk Hidup Itu Kemampuan Untuk Rotasinya Bergeraknya Itu Semakin Lampat Begitu Kemudian Selanjutnya Adalah Petunjuk Biokimia Ini Adalah Hasil Penelitian Hal biokimia Yang Menunjukkan Bagaimana Kalau Serum Dari Primata Ini Disatukan Disatukan Digabungkan Direaksikan Nah Ternyata Presipitasi Reaksi Terhadap Manusia Itu 100% Jadi Kalau serum Manusia Digabung Dengan serum Manusia Itu Bercampurnya Itu 100% Bereaksi Kalau Dengan Gorilla 64% Dengan Orang Utan 42% Dengan Babon 29% Kucing Dan Anjing Hanya 3% Nah Ini Menunjukkan Bahwa Kita Dengan Gorilla Mau Tidak Mau Secara Biokimia Ini Memiliki Banyak Kesamaan Dibandingkan Kita Dengan Anjing Dan Kucing Yang Hanya 3% Presipitasi Dari Serum Ini Artinya Secara Biokimia Kita Dengan Anjing Dan Kucing Itu Sedikit Kesamaan Nah Menurut Evolusi Bahwa Kita Yang Memiliki Banyak Kesamaan Dengan Makhluk Hidup Ini Itu Memiliki Kerabat Yang Lebih Dekat Dibandingkan Dengan Kucing Dan Anjing Kemudian Petunjuk Domestikasi Atau Pemudidayaan Bahwa Semua Anjing Yang Ada Sekarang Berbagai Ras Anjing Yang Ada Sekarang Itu Berasal Dari Serigala Anjing Liar Ya Kemudian Mengalami Apa Namanya Perkawinan Secara Alami Maupun Secara Budidaya Atau Domestikasi Itu Sekarang Menghasilkan Ras Baru Dari Anjing Nah Ini Menurut Ahli Evolutionist Bahwa Dengan Adanya Domestikasi Ini Nanti Akan Menghasilkan Variasi Keturunan Jadi Keturunannya Akan Bervariasi Suatu Saat Kalau Terus Menerus Dilakukan Domestikasi Pemudidayaan Pemuliaan Maka Variasi Itu Akan Menyimpan Dari Spesies Aslinya Dan Suatu Saat Itu Akan Menghasilkan Jenis Baru Dari Proses Domestikasi Jadi Proses Domestikasi Ini Menurut Evolutionist Bisa Menjadi Petunjuk Evolusi Sebab Akan Menghasilkan Variasi Variasi Keturunan Baru Yang Suatu Saat Akan Menyimpan Dan Akan Menghasilkan Jenis Yang Baru Dan Terakhir Adalah Petunjuk Variasi Dalam Satu Keturunan Dalam Satu Keluarga Kalau 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 Perhatikan Dalam Satu Keluarga Tidak Ada Satupun Yang Sama Termasuk Kembar Sekalipun Kembar Identit Tidak Ada Kesamaan Dalam Maksudnya Adanya Ada Variasi Dalam Satu Keturunan Ini Orang Tuanya Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Anak-anaknya Ini kan Berbeda Tidak Ada Yang Sama Artinya Ini Kalau Proses Apa Namanya Perkawinan Itu Berlanjut Itu nanti Akan Menghasilkan Variasi Variasi Yang Suatu Saat Menurut Evolutionist Akan Menyimpang Variasinya Dan Akan Menghasilkan Jenis Yang Baru Jadi Variasi Dalam Satu Keturunan Itu Juga Bisa Dijadikan Petunjuk Adanya Evolusi Demikianlah Siswa Siswa Kelas 12 Yang Berbagia Beberapa Petunjuk Yang Bisa Dijadikan Fakta Atau Bukti Evolusi Mudah-mudahan Membantu Proses Pembelajaran Dari Kalian Dimana Petunjuk Evolusi Atau Fakta Yang Bisa Dijadikan Bahwa Evolusi Terjadi Menurut Evolusionis Adalah Anatomi Perbandingan Embriologi Perbandingan Fisiologi Perbandingan Petunjuk Alat Tubuh Tersisa Fosil Biokimia Domestikasi Dan Variasi Dalam Sesatu Keterunan Demikian Penjelasan Singkat Mengenai Petunjuk Evolusi Mudah-mudahan Bermanfaat Kalian Tetap Tekun Belajar Tetap Semangat Tetap Sehat Salam Dengan Orang Tua Karyan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karyan Karyan Karyan